Halo Sobat Grid Games, balik lagi di GKE Info. Hayo, siapa nih yang baru aja main Mobile Legends? Udah punya hero apa aja nih guys? Nah buat kalian yang baru main Mobile Legends, pastinya harus tau dulu ya ada hero apa aja sih dan apa saja keunggulan sama kekurangan mereka biar kita gak salah beli hero. Apalagi beli hero yang tingkat kerumitannya tinggi. Jadi kali ini GKE Info mau ngasih tips, hero apa saja sih yang wajib kita beli di Mobile Legends. X-Borg Ini dia, salah satu hero terbaru dari Mobile Legends yang mempunyai dua health bar, yaitu armor dan health. X-Borg ini hero yang bisa dibilang cukup merepotkan. Tapi kalau kita bisa menggunakannya, health yang dipunya X-Borg gak bakal berkurang lho. Link Link yang merupakan hero baru ini juga punya skill yang unik, punya kemampuan parkour dan masuk ke kategori assassin seperti Gusion dan juga Hanzo. Sesuai dengan kategorinya, hero Link sangat cocok menggunakan taktik hit and run. Dan pastinya harus mencari waktu yang tepat untuk menyerang lawan ya. Grok Buat kalian yang suka main barbar tapi pengen hero yang kuat, Grok lah pilihannya. Hero ini paling gampang untuk kalian kuasai di early dan mid game. Skill satunya mudah buat mengganggu musuh, apalagi kalau sudah dekat dinding, bikin Grok tak terkalahkan. Kimmy Kimmy merupakan hero hybrid gabungan antara Marksman dan juga Mage. Burst Damage yang dimiliki Kimmy itu membuat hero ini menjadi langganan band di draft pick. Burst Damage dari skill 1 si Kimmy inilah yang biasanya nih jadi biang kerok kekalahan lawan guys. Granger Si pemusik yang juga pemuruh iblis ini menggunakan senapan dan meriam berbentuk biola. Granger dapat dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya dan juga merupakan salah satu hero unik yang berbeda dengan hero Marksman lainnya. Terima kasih telah menonton!